Intro Penghijauan kawasan pantai bulak baru Gedung Jepara menjadi sorotan dan perhatian penting bagi TIAI dan Kudus Businergi bersama pemerintah Kabupaten Jepara, Buspika Kecamatan Gedung, Karang Taruna, Ibnu IPPNU dan warga Gedung turut bersama gotong royong untuk merealisasikan program pengabdian masyarakat berupa bersih-bersih dan penghijauan pantai bulak baru Kegiatan yang kali ini yang menjadi punca kegiatan bersih-bersih dan penghijauan pantai Saya berikan apresiasi karena ini penting sekali bagi khususnya memang lingkungan di daerah sisi laut ini ya Pak ya, desa di desa bulak baru untuk penghijauannya yang menurut ini masih perlu ya, masih sangat perlu untuk peningkatan penghijauan yang ada di kisah ini Kedepannya, ketika penanaman ini bisa terrealisasi secara berkala kawasan ini akan menjadi destinasi wisata sehingga semangat dalam melakukan penghijauan bisa terus meningkat Ia baik untuk kegiatan penanaman rebuasi penghijauan di kipir pantai ini sangat-sangat dari Tuntar ke dalam peraturan, sangat-sangat peningkat karena untuk meningkat abrasi laut karena desa bulak baru, kota B ini itu dari kipir pantai sini sampai sana itu masih satu kilo, dua laut ini khususnya untuk warga atau pemerintahan bulak baru sangat-sangat bertitulasi dengan adanya penghijauan di kipir laut Melalui penghijauan ini bisa mengurangi angin laut karena pada musim angin baratan, desa bulak baru banyak terpaan angin karena tidak adanya penghalang seperti pepohonan Mengapresiasi tinggi-tingginya program kegiatan mahasiswa melakukan bersih-bersih dan penghijauan pantai bulak baru Kecamatan Gedung Kabupaten Jepara Mudah-mudahan kegiatan ini dapat membawa manfaat kepada masyarakat gedung dan mengumpulkan budaya untuk peduli lingkungan Semoga nantinya dari IAIN Kudus bibitnya bisa berkembang yang awalnya tandus menjadi hijau IAIN Kudus bersama IAIN Kudus melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!